Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam rasul ke orang Sunda salam Rahayu salam sejahtera salam ho sebangsa dan setanah air rekomunik Indonesia yang kita cintai ini terutama kepada tokoh agama para kriyai para ulama para ustadz para asadzir dan khususnya pada sepuh-sepuh yang ada di Nusantara salam Rahayu sehat selalu buat kita semua serta teman-teman kreator YouTube sehat selalu di kesempatan hari ini Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita di hari ini akan membahas tentang Hai kajian dimana Nusantara Hai semoga diberikan izin dari doyong subhanahu wa ta'ala dengan rahmat dan pujinya bahan kajian di hari ini yaitu tentang King of the King ya dimana kita akan membahas sang proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno ya kita akan sedikit materinya pembedahan dimana filosofi atau sudut berpandang beliau yang menjadi presiden pertama di Nusantara ini di negara ini di negara Republik Indonesia dengan bergeografi beliau mungkin saya dan saudara-saudara yang dari Nusantara hari ini akan membahas sedikitnya yaitu tentang dunia spiritual kita akan mengajak teman-teman dan saudara-saudaraku menambahkan sedikitnya pengetahuan untuk kajian-kajian dimana pembedahan sang proklamator ini dengan filosofi dia sudut pandang dia yang bisa merubah tatanan Nusantara menjadi Republik Indonesia tentunya kita akan membahas di masa lalu dan ingat kata beliau pidatonya dengan kata dimana jas merah jangan sekali-kali lupakan sejarah leluhur kita dan terima kasih buat para sepuh yang sudah mau menjaga terus mau membudayakan mau mengenalkan kebutuhan ada budaya yang ada di Nusantara ini sehat selalu buat para binis sepuh dan disini teman-teman semua sekali lagi kita akan sedikitnya lebih jangkauannya dari akal cukup nurani kita yang meyakinkan siapa tahu sekali lagi ini menambah atau melengkapi perjalanan-perjalanan saudara-saudaraku yang ada di Nusantara bahan material ini yaitu hancurnya sebuah negara itu karena konpirasi dimana ada oknu yang serangkat ya dan jangan salahkan bangsa tapi disini ada oknu-oknu dimana kita akan berbicara kemerdekaan kita dengan luluhur kita perjuangannya dengan dibayarkan dengan darah ya pengorbanan yang sangat luar biasa maka dari itu saya mau menguraikan atau mendefinisikan sampah lawan yang ada di Nusantara ini dengan sosok yaitu Bung Karno atau bapak-bapak dari bangsa kita awali aja dengan kisahnya Bung Karno ini atau bapak presiden pertama Insinyur Soekarno beliau memiliki sudut pandang dimana sangat luar biasa dikagumi oleh sebangsa dan setanah air disini dimasanya penjajahan dimana kita dijajah oleh bangsa-bangsa lain tapi disini kita jangan salahkan bangsanya tapi ada oknum-oknum yang intinya serakah ya nah disini saya tarik kesimpulan bahwa kenapa bangsa-bangsa lain tertarik dengan negara kita negara Republik Indonesia karena Indonesia ini memiliki rahasia dimana hanya dengan ditempuh perjalanan spiritual mereka akan tahu apa yang ada di Nusantara ini kekayaan apa yang dititipkan oleh Allah SWT di negara kita ini kita coba berpikir dengan hati nurani kita melebihi dari akal ya cukup keyakinan yang menjawab tema hari ini Allah SWT telah memberikan ridho ataupun izin ataupun kuasa kepada sang pemimpin kita banyak julukan buat beliau maupun kelar ya nah disini coba kita ambil biografi beliau dan bahwa peristiwa di masa lalu beliau memiliki spiritual yang sangat dini dimana memahami akan kekayaan alam yang dititipkan oleh Allah SWT yang ada di Indonesia ini terutama Indonesia ini miniatur dunia ya paru-paru jantung dunia dengan mengetahui pemahaman seperti beliau-beliau kekayaan yang ada di Nusantara ini contohnya dari tanah memiliki tambang emas tambang batu bara masih banyak yang tertibun di tanah Arab Indonesia ini terus dari daratannya memiliki kebun kebun te terus hutan-hutan yang selalu itu luas di lautan yang memiliki berbagai ikan jenis terus minyak bumi tanah dan masih banyak kekayaan yang ada di negara kita di Nusantara ini tentunya beliau memahami akan kekayaan yang ada di alam semesta ini dan beliau memiliki misi-misi dimana tatangan dunia harus berdamai dengan tercetusnya Pancasila membawa Pancasila mengenalkan Pancasila ke seluruh dunia dimana dengan pemahaman beliau seperti tual beliau dengan kajian-kajian dimana memahami dengan jabatan beliau dengan jati diri beliau bahwa semuanya itu adalah titipan dari yang aku wasa namun di Nusantara ini beliau pernah berkata Hindu jadilah orang Hindu Kristen jadilah orang Kristen Buddha jadilah orang Buddha Islam tetaplah jadi orang Islam dan disini beliau memahami karakter negara kita itu berbeda-beda suku budaya adan dan konpirasi ataupun untuk menghancurkan yang ada di Nusantara ini tentunya lawan kita dari dulu mengetahui bahwa kita itu lemah dari ataupun spiritualnya itu kita dikalahkan dengan adat budaya sendiri yang terjadi sekarang di Republik Indonesia malah saling menyalahkan saling mencelah saling bersidungan ataupun saling bersikutan bahwa beliau sekali lagi sudah memberikan biografi filosofi dimana akal kita itu harus belajar dari leluhur kita dari masa lalu jangan lupakan sejarah mungkin perjalanan-perjalanan saudara-saudara kita semua lebih mengetahui apa yang ada di Nusantara ini yang harus kita jaga yang harus kita mestarikan terutama Nusantara ini memiliki kekayaan alam yang sangat luar biasa dan mampu membawa rakyatnya dalam kemakmuran namun dilemanya itu kenapa yang memahami jalur perjalanan spiritual malah dikucilkan malah diasingkan ya tentunya disini kita harus berpikir tentang negara kita ini ataupun suatu tatanan bangsa harusnya ada sosok pemimpin yang mengetahui jati dirinya sendiri atau memahami sebelum memimpin negara tentunya harus memimpin diri sendiri dulu mengetahui apa yang ada di diri kita siapa kita tentunya akan bisa membawa rakyatnya dan bangsanya ke dalam kejayaan adapun sepuh-sepuh yang ada di Nusantara ini mereka meyakini bahwa para leluhur kita gak tidur namun ayolah dari semua-semua keturunan ataupun semua saudara-saudaraku bangun jiwa-jiwa kestratria bangun sudah cukup tertidurnya dengan pengetahuan-pengetahuan saudara yang miliki dengan kemampuan kesatian yang saudara-saudara punya kita jaga kita nestarikan kita perjuangkan apa yang telah terjadi dari masa lalu dengan pengorbanan-pengorbanan para leluhur kita tentunya jangan harus sia-sia karena Allah melihat Allah mendengar Allah mahafak segala-galanya maka dari itu kita melangkah dengan pesan-pesan para leluhur dengan yang ada di Nusantara ini coba kita gali lagi kita tempat lagi maka maka Indonesia akan mengetahui sosok-sosok yang tersembunyi ataupun terpingin dan terutama poin hari ini Nusantara bangun bangunlah karena di jiwa saudara-saudaraku semuanya yang ada di Nusantara pasti merasakan hal yang sama karena para leluhur kita masih belum merasakan kemerdekaan maka dari itu perjalanan-perjalanan saudara-saudaraku semuanya mari niat kita luruskan mari niat kita perbaiki meminta berdoa bersama kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kekayaan yang ada di alam semesta ini bisa bermanfaat buat makhluknya terutama kita manusia dan pesan yang saya sampaikan hari ini bahwa apapun yang terjadi di negara kita di Nusantara ini dengan pengetahuan-pengetahuan para binisepu dunia spiritual tentunya memiliki perjalanan yang sama untuk menempuh dimana sekali lagi sosok pemimpin itu mengetahui jati diri dia sendiri dan berbagai pengetahuan dimana yang ada di Nusantara ini ya satu tujuannya mencari sosok satu yaitu yang iman tentunya yang mampu mengenali dirinya sendiri mengetahui mengetahui jati dirinya sendiri sekali lagi perbedaan yang ada di Nusantara ini hanya satu tujuannya keimanan maka saudara-saudaraku raihlah yang ada di diri kita semua semoga mendapatkan ridu yang maha puasa dan hari ini mohon maaf akhir batin dari ucapan saya pribadi mungkin sedikitnya atau banyaknya kesalahan yang saya ucapkan namun disini saya mengalirkan ataupun menyampaikan ataupun menuraikan bahwa sosok pemimpin itu haruslah mengetahui jati dirinya sendiri karena sesungguhnya akan mendapatkan perlindungan Allah dan ditujuk dan pimpinan dari Allah subhanahu wa ta'ala terima kasih para pimpin sebu dan semuanya teman-teman kreator itu saudara-saudaraku sehat selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh